Ya teman-teman bertemu kembali, kali ini saya dikirimi servisan dari Semparuk Kabupaten Sambas kendala laptop mati total penyebab laptop selama satu mingguan tidak dihidupkan sebenarnya mau satu minggu atau dua minggu jika tidak dihidupkan itu tidak jadi masalah atau mau lebih baiknya atau lebih amannya jika laptop tidak dihidupkan dengan jangka waktu yang lama lepas saja baterainya dan seri dari laptop ini A43S. Saya akan lakukan analisa dan tonton video ini untuk mengetahui bagaimana cara memperbaikinya. Ya teman-teman juga bisa baca curhatan dari yang punya laptop ini statusnya. Madrebonnya saja masih penuh dengan debu. Sekarang kita akan lakukan pengukuran dulu langsung saja ke tegangan 3 dan 5 volt. Oke 3 voltnya dan 5 voltnya tapi ini laptopnya belum on tapi amperenya sudah segini coba kita ukur menggunakan buzzer saja. oke 35 aman ini RAM oke dan disini ada nilai buzzer yang 0 ohm oke untuk mengetahui selamat menikmati kemudian that selamat menikmati pastikan lagi tanpa prosesor apakah masih 0 ohm oke masih 0 ohm dan ini tegangan untuk chipset HM HM ini menggunakan HM berapa ya oke menggunakan HM65 dan saya positifkan ini chipsetnya rusak dan saya akan lakukan pegantian ya ini chipsetnya dengan seri HM65 selamat menikmati bawaannya tadi ini menggunakan HM65 tetapi saya tidak punya HM65 dan saya update menjadi HM67 saatnya kita tes kembali apakah dengan mengganti HM laptop ini sudah bisa normal selamat menikmati selamat menikmati langsung kita tes powernya masukkan oke ini kita bisa lihat disini hampir sudah bergerak sampai 1,4 1,3 jika seperti ini saya bisa pastikan bahwa motherboard ini sudah bisa tampil tapi untuk memastikan yang lebih pasti kita akan tes menggunakan LCD nya selamat menikmati oke jadi laptop ini sudah bisa tampil dengan normal dikarenakan tadi yang rusak adalah chipset jadi hanya dengan mengganti chipset laptop ini sudah bisa normal kembali dan sekian dulu video kali ini dan sampai bertemu di video nantinya nantinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati